Nah ini dia sobat jel ya semuanya ya ini untuk menjawab semua pertanyaan dari sahabat-sahabat kawan-kawan adek-adek gas bro-bro ya untuk menjawabnya pertanyaan dari semuanya dari youtuber-youtuber dimana saja ya karena ada banyak sekali ya yang bertanya sobat jel ya nah bagaimana burung puling dan seperti apa kalau pemeliharaannya begitu lama ya katanya apakah bisa berubah pada bulunya apa-apa yang berubah ya inilah dia ya video ini saya coba menjelaskan walaupun sedikit-sedikit ya oke ikuti terus nih sobat jel semuanya ya kita lihat nih sobat jel burung puling jantan muda ya lihat perubahan bulunya ya dia akan mau berubah ya semakin lama nanti akan berubah nanti seperti ini ya seperti jantan dewasa karena yang ini foto burung puling saya yang dulu jantan dewasanya dia akan seperti itu nah yang ini sudah lima bulanan lebih ya sobat jel sejak kita dapat sejak kita dapat dulu secara liarnya ya sekarang sudah saya pelihara sekitar lima bulanan ya kurang lebih ya sobat jel dan yang ini termasuk puling jantan muda yang susah sekali jinaknya sobat jel tapi coba lihat perubahan bulunya kita lihat saja sobat jel ya perubahan bulunya semakin lama nanti dia semakin berubah ya yang seperti jantan dewasanya tadi ya yang ada gambar ya karena ini dia ini termasuk jantan muda ya dia masih muda mungkin setahun lebih ya karena lama juga ya biasanya perubahan bulu pada burung puling jantan muda ini dapat kita lihat ya ya sobat jel perubahan warna bulunya dari atas kepala ya nah sobat jel sambil kita mengganti makanannya ya karena makanan puling biasanya menurut pengalaman saya yang sudah 20 tahun lebih ya memelihara burung puling ini makanan pokoknya ini adalah padi sobat jel dan dicampur dengan air begini saja maka umurnya akan lama ya mencapai lima tahunan ya oke sobat jel mungkin cukup sampai disini dulu ya semoga bermanfaat dan terhibur terima kasih jadi ya 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 ya